selamat menikmati kali ini mari kita belajar bagaimana caranya memprogram atau mengeset frekuensi di sebuah HT Osaka A2 oke bagaimana caranya dan langkah-langkahnya untuk menyetting frekuensi di hati ini kawan saksikan di channel cara dan solusi kawan untuk memprogram HT Osaka A2 kawan kita tidak bisa langsung memprogramnya dari sini kawan secara manual dengan menu yang ada di sini di di HT nya kawan ya ini menu ini tidak berfungsi untuk pemprograman kawan ya tapi kita membutuhkan perangkat tambahan yaitu sebuah laptop atau CPU dan ini kawan sebuah kabel drivernya kawan yang ujungnya yang ujungnya mikro kawan ya kan biasanya yang kita pakai untuk HT sejenis ini yang ini kawan ya tapi ini lain ini harus pakai yang ujungnya mikro seperti ini kawan oke setelah perangkatnya kita ada lalu kita colokkan di sini kawan di laptopnya ya seperti ini tapi sebelumnya untuk softwarenya sudah kita buka ya kawan ya ya seperti itu lalu kita colokkan untuk USB nya di sini kawan untuk kartu drivernya ya untuk laptop sudah mendeteksi lalu kita colokkan yang mikro nya di ini kawan sebelah sini ya ini ada oke oke setelah kita colokkan kita hidupkan HT nya kawan ya baru kita melaksanakan pemograman kawan oke ikuti langkah-langkahnya pemograman kawan ya tetap di channel cara dan solusi baik kawan langsung saja kita buka untuk softwarenya kawan namanya RDM2 kawan ya softwarenya saya dapatkan dari penjual HT nya kawan saya minta dan dikasih ini kawan ternyata bisa untuk memogramnya untuk menemunya kawan seperti ini ini untuk pengaturan HT nya kawan ya seperti SQL timeout VOX scan mode Bipton ya untuk mematikan dan me-onkan nada-nada Bip-bip di hati kawan ya ini tinggal rekan-rekan saja mengaturnya gimana kalau saya saya sesuaikan dengan bawaan software kawan lanjut kita colokkan kabel driver lalu kita mulai program kita lanjut proses pemogram setelah kita colokkan kabel driver dari HT ke laptop dan HT nya kita on kan kawan kompernya lalu selanjutnya kita klik ini kawan rate kawan ya kita tekan oke ya untuk software membaca frekuensi yang ada di HT kawan kita download dulu seperti ini sampai prosesnya selesaikan ya oke muncul ini untuk frekuensi yang ada di HT kita dan HT nya mendeteksikan ya apabila belum sesuai lalu kita untuk frekuensi yang di HT ini kawan sudah terprogram kemarin ini sudah sesuai frekuensi yang kita kehendaki apabila rekan-rekan menghendaki frekuensi lain selain yang sudah terprogram di HT cukup ini saja di edit kawan di edit di klik seperti ini ya atau kita tambah disini juga bisa kawan langsung kita tambah untuk frekuensinya ini frekuensi penerimaan atau resip ini tonenya untuk resip ini frekuensi transmitnya dan ini tonenya untuk transmit tinggal tonenya berapa di lawan HT rekan-rekan semua diisi karena kalau tidak diisi nanti tidak bisa termonitor kawan oke yang lain samakan saja dengan sopirnya kawan baik kawan setelah kita program sesuai kehendak kita dan kita edit frekuensinya langsung saja kita masukkan ke HT kawan atau kita upload ke HT kawan nanti 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 akan berbunyi atau mendeteksi setelah proses upload selesai dan sukses oke berarti sukses kawan ya lalu kita offkan HT dan kita keluar dari softwarenya baik kawan itu tadi untuk langkah-langkah dalam proses pemogramannya kawan ya atau mengeset frekuensi HT nya lanjut kita coba untuk hasilnya kawan kita tekan menu oke kita naikkan di channel 5 kawan kita coba di channel 5 saja oke tekan menu biar-biar semelit oke kita naikkan kita turunkan di channel 5 ya tekan menu sekali lagi untuk jumlah memori kawan jumlah memori channel yang bisa disimpan kawan sebanyak kurang lebih 128 channel kawan jadi banyak sekali HT ini bisa menyimpan untuk frekuensi channel yang bisa kita simpan dihatiin oke lanjut kita coba untuk transmit dan receive nya kan ya oke volume di 5 kita 4 saja biar tidak terlalu keras kita coba transmit nya yang ini kan ya satu satu oke suaranya jenis kawan ya osaka 2 osaka 2 baik kita coba untuk ini receive nya yang ini volume 1 di tempat oke satu 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 apabila keras volume nya kita naikin aja kan satu 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 oke oke osaka A2 suaranya jernih satu satu oke kawan itu tadi hasilnya kawan ya artinya cukup simple kecil dan saya kira ini untuk receive nya jenis kawan untuk transmit nya atau daya pancar nya ya 11-12 kawan dengan rekan-rekannya tapi untuk kualitas receive nya bagus kawan bisa menjadi rekomendasi atau referensi buat rekan-rekan yang mungkin mencari sebuah hati kawan ya tapi ya program nya itu kawan ya tidak bisa manual harus menggunakan software dan kabel driver kawan jadi apabila rekan-rekan tidak ingin repot programan ya beli aja yang ada keyboard nya kawan itu bisa di program sama runal kalau secara manual kalau seperti ini harus pakai perangkat lain atau perangkat tambahan baik kawan kiranya itu saja kawan untuk video kari ini semoga bermanfaat dan langkah-langkah dalam pemograman hati ini rekan-rekan bisa paham ya terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menonton dari awal dari awal sampai akhir kawan ya dan terima kasih juga saya ucapkan untuk rekan-rekan yang sudah tekan tombol like dan subscribe nya saya doakan semoga ditambah dan dilancarkan selalu untuk rezekinya kawan-kawan terima kasih sampai ketemu di video berikutnya kawan tonton terus video-video di channel cara dan solusi karena channel cara dan solusi adalah channel yang memberikan cara dengan nyata dan solusi dengan pasti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati